Saya ingin ke Pak Samsul, Pak Samsul, Pak Samsul ini orang tua dari AS, pecatur junior, yang dua tahun lalu ya Pak, juara nasional ya, lalu tahun lalu meraih perunggu di kejuaraan internasional di Bangkok ya Pak ya, Thailand ya. Saya mau menanyakan terkait dengan ketangguhan mental ini Pak, pernahkah AS mengalami tantangan mental atau krisis mental dalam arti ya seperti yang dialami Mas Santo Kairan tadi ya, down dan lain sebagainya, dan bagaimana kira-kira Bapak melihat AS merecovery itu kalau masih junior dan bagaimana Bapak memberikan pendampingan sehingga AS bisa bangkit lagi. Bisa diceritakan Pak, mungkin ada momen spesialnya, silakan Pak. Ya Bu, pengalaman yang saya ingat betul adalah saat bersama Bu Lisa di Bangkok mendampingi AS Syafsia, anak saya, jadi di catur standar, pas itu mulai babak pertama sampai babak ke enam itu tidak pernah kalah, hanya remisnya itu terlalu banyak, terlalu banyak itu empat kali, jadi dari enam babak pertama itu menang-menang terus remis empat kali, itu yang menyebabkan poinnya itu kalau dihitung itu kalau dihitung itu peluang untuk dapat medalinya itu sangat kecil waktu itu. Sehingga sempat down, tapi kemudian saya dekati, saya ajak bicara, kita analisa patai-patainya, terutama yang patai remis empat kali itu, kita lihat hasilnya kok bisa remis, kenapa. Nah disitu dilihat ternyata faktornya adalah AS Syafsia mungkin agak down karena ketemu lawan dari berbagai negara, karena ini pengalaman pertama. Tuh, sama internasional ya Pak? Ya internasional pertama, jadi dia mungkin cari aman, cari aman, jadi main remis, dia lupa bahwa remis itu kan poin setengah, nah akibatnya nanti kan poin akhirnya kan untuk menjadi juara itu kan kecil. Nah disitu saya bangkitkan semangatnya, saya sampaikan bahwa kalau untuk menjadi juara itu harus betul-betul fight, harus betul berjuang, Jadi kalau bermain itu sekecil apapun, peluang menang itu harus dicari. Kalau ketemu ada peluang menang sedikit saja harus diperjuangkan, harus fight, sampai betul-betul menang. Saya tidak memarahi, cuma memberi motivasi supaya dia lebih semangat, karena saya sampaikan bahwa usia masih belia, perjalanan masih panjang, harus banyak pengalaman. Jadi saya minta anak saya ini untuk memahami permainannya sendiri. Jadi kalau setiap bermain itu menganalisa, misalnya remis itu, kenapa remis? Apakah karena teknis atau skill-nya itu kurang? Kalau teknis atau skill-nya kurang, berarti harus menambah latihan. Latihan, teknisnya ya Pak? Iya, kalau teknisnya kurang, latihannya berarti harus ditambah. Kalau secara psikis misalnya terburu-buru, atau mungkin ada ketakutan itu harus diatasi dengan memberi semangat. Jadi harus lebih sabar dalam bermain, harus lebih akurat dalam kalkulasi permainan, itu harus betul-betul diperhatikan. Dan itu bisa dipraktekkan oleh as itu setelah babak akhir. Jadi tiga babak terakhir, atau dua babak terakhir dia menang, padahal lawannya adalah lawannya yang tangguh, yang poinnya sudah poin tinggi, karena sudah babak akhir. Tapi dia bisa... Malah menang ya Pak? Iya, bisa baik, sampai kemudian meraih medali perunggu, yang menurut saya itu sudah luar biasa karena mengejar poin yang ketinggalan. Ketinggalan, iya. Iya, remisi makal itu tadi. Jadi itu, jadi setelah kita beri motivasi, kemudian kita gali... Akhirnya bangkit lagi ya, Mas. Bangkit lagi. Iya, baik. Pak, ada satu kata kunci lagi yang saya ambil dari apa yang bapak sampaikan tadi, adalah ketika bapak memotivasi itu ada mencari peluang menang. Artinya ketika ada peluang menang itu harus diupayakan. Jadi jangan cepat termis gitu ya, peluang menang sekecil apapun itu harus diolah istilahnya. Berarti sebenarnya berjuang ya, perjuangan itu harus, apa namanya, keras lah ya, perjuangan keras. Ya baik Pak, Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Karena pada waktu itu Bapak, saya hadir di sana seperti yang bapak sampaikan tadi, saya melihat apapun yang dihasilkan oleh AS, partainya, mau menang mau kalah, saya melihat body language Bapak itu gak banyak perubahan. Pak, gimana AS Pak? Kalah Bu, remis Bu. Tapi saya melihat Bapak, saya yakin itu adalah ada kekecewaan di dalam tetapi tidak keluar di depan AS ya. Bagaimana itu bisa Bapak jelaskan sedikit aja Pak? Ya Bu, memang saat mendampingi di Bangkok itu, apapun hasilnya, itu saya selalu terima dengan lapang dada. Misalnya kalah pun, itu dalam hati saja kecewa, tapi saya tidak menunjukkan di depan anak saya bahwa saya kecewa. Takutnya akan menambah jatuh mentalnya. Jadi tetap saya kasih motivasi, misalnya setelah keluar dari ruangan, gimana? Kalah misalnya. Ah, gak apa-apa. Kalahnya kenapa? Saya tanya pelan-pelan. Oh, ano apa? Blunder. Kalau memang blunder itu tidak boleh diulang lagi. Atau memang saya terburu-buru, mestinya menang akhirnya jadi remis. Nah, itu yang kita sampaikan kepada AS itu bahwa kesalahan itu harus kamu pelajari sendiri, kamu pahami sejak dari awal. Dan jangan diulang. Jangan diulang di partai berikutnya. Yang sudah ya sudah. Tidak boleh diingat-ingat. Sebab kalau itu terus diingat-ingat nanti akan berdampak ke pertandingan berikutnya. Karena pertandingannya kan masih panjang, nanti kita bangkitnya itu di pertandingan berikutnya. Jadi yang sudah ya sudah, yang penting paham kesalahannya itu di mana, dan diperbaiki, dan tidak boleh diulang lagi di partai berikutnya. Itu yang saya tekankan. Jadi saya tidak marah, tidak saya sampaikan kecewa. Kamu kok gitu-gitu saya tidak pernah. Tapi saya sampaikan ke anak saya, apapun hasilnya harus diterima dan kamu harus paham. Kamu paham, kamu kalah karena apa, kamu remis karena apa, dan menangmu itu karena apa. Jadi harus paham betul setiap momen pertandingan itu yang membuat dia menang, remis atau kalah itu harus paham. Dan kalau ada kesalahan, saat remis atau kalah itu tidak boleh diulang di partai berikutnya. Oh ya, baik. Jadi kalau saya simpulkan mungkin ini pendekatannya Ayah As dengan pendekatannya Susanto agak berbeda ya. Pendekat Ayah Susanto mungkin juga Ayah Iren Karisma nih, Kak Iren dan Masanto ini agak berbeda pendekatannya. Tapi sampai sejauh ini ya efektif ya. Nah, inilah setiap anak memang unik ya Pak ya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ya, Pak Samsul lebih kepada menasehati ya, jangan sampai terulang lagi kesalahan. Sekalipun secara substansinya sama, jangan sampai mengulangi kesalahan. Sama juga dengan apa yang diceritakan Kak Iren. Setiap kesalahan itu harus worth it, ya tidak boleh terulang lagi, harus menjadi sebuah pelajaran. Ya, terima kasih Pak Samsul untuk sharingnya, semoga bermanfaat untuk sahabat sejual.